Intro Saya dipercayakan oleh Pak Gembala untuk memberikan firman Tuhan hari ini dan satu minggu kemarin saya itu berdoa, pas berdoa saya mendapatkan topik ini ya saya mendapatkan tentang topik ini judulnya adalah critical thinking, katakan sama-sama critical thinking atau artinya dalam bahasa Indonesia adalah berpikir kritis, ketika kita mungkin dengar kata critical thinking berpikir kritis itu berarti apakah artinya kita itu akan mengkritis seseorang atau akan menghakimi seseorang nah tidak, tapi siang hari ini judul ini adalah memperlengkapi setiap jemaatnya karena kadang dari kita atau sebagian orang itu sulit sekali ketika mengalami tekanan, mengalami masalah dia itu bisa cepat down ya, kalau kita mengalami tekanan, masalah kadang kita itu bisa, hidup kita itu bisa down, hidup kita itu bisa stuck atau hidup kita bisa berhenti dan tidak kemana-mana, betul? nah siang hari ini saya rindu jemaat Tuhan itu menyadari bahwa setiap hari pasti kita akan diperhadapkan dengan sebuah masalah, sebuah pertanyaan, tugas-tugas, pekerjaan, tanggung jawab, dan keputusan betul? ya setiap hari, jadi gak tunggu satu minggu ke depan, enggak hari, setiap hari kita itu diperhadapkan dengan masalah diperhadapkan mungkin dengan pertanyaan orang, atau diperhadapkan mungkin dengan tugas-tugas, tanggung jawab, dan keputusan nah kita tidak bisa menghindari masalah, tetapi kita dapat menghadapinya dengan berpikir kritis atau critical thinking masalah kita gak bisa skip, tapi Tuhan ingatkan ke saya bahwa kita bisa menghadapi masalah itu dengan cara berpikir kritis apa sih berpikir kritis, nanti kita akan lihat penjelasan dari berpikir kritis itu seperti apa tapi kita lihat dulu pendahuluan yang berikutnya, sebagian orang juga mungkin belum tahu apa itu critical thinking nah critical thinking ini berpusat di mana? berpusat kepada otak manusia karena otak manusia ini memiliki banyak fungsi dalam kehidupan manusia otak manusia ini bisa memerintahkan manusia itu untuk berbicara otak manusia ini bisa memerintahkan manusia itu untuk berjalan bisa memerintahkan manusia itu untuk membuat keputusan bisa memerintahkan manusia itu untuk makan atau untuk bangun dan lain-lain jadi semua itu berpusat kepada otak manusia Dan kita ciptaan Tuhan diberikan otak yang sempurna Kita harus sadari dulu, oh iya Tuhan itu memberikan saya itu otak manusia yang sempurna Nah kadang kita itu tidak menyadari ini Next slide Nah saya tulis disini, seseorang yang mau maju hidupnya, mau berhasil pekerjaannya Dan ataupun bertahan hidup, kita harus mengembangkan cara berpikir yang kritis atau critical thinking Nah seseorang itu kalau mau majunya ya, mau maju hidupnya ya harusnya berpikir, betul ya? Atau kita tidur aja Nah kalau kita mau maju pastinya kita harus berpikir, harus mengembangkan pikiran kita Yang setuju katakan yes Next slide Nah dalam kehidupan sehari-hari critical thinking diperlukan untuk membuat keputusan Katakan keputusan Dan melahirkan solusi yang rasional dan logis untuk kita kerjakan Jadi critical thinking dalam setiap hari kita itu diperlukan untuk kita membuat keputusan Ada disini yang tidak bisa membuat keputusan? Misalnya menjawab whatsapp Ada gak yang kesulitan? Aduh aku mau jawab apa ya ini? Kok ya sulit ya? Aduh di kerjaan sulit menjawab Atau teman-teman bertanya sulit menjawab Kita akan belajar disini Kita akan buka ayat firman Tuhan dalam Amsal 13 ayatnya yang ke-16 Oke bisa dibuka Amsal 13 ayatnya yang ke-16 Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga Satu, dua, tiga Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan Tetapi orang bebal membeberkan kebodohan Nah ayat yang selanjutnya ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia masa kini Disini ditulis Orang bijaksana berpikir dahulu sebelum bertindak Orang bodoh mengobralkan kebodohannya Nah kita mau belajar disini Dari ayat ini saja Sudah memberitahukan kepada kita Kalau kita mau bijaksana kita berpikir dulu Betul? Kalau kita mau bijaksana pikir dulu Apa yang saya lakukan ini benar enggak? Apa yang saya putuskan ini benar enggak? Apa yang saya lakukan tindakan Apa yang saya lakukan ini salah enggak? Ayat firman Tuhan ini berkata Orang yang bijaksana berpikir dulu sebelum bertindak Kadang ketika kita mungkin lagi emosi Kita bertindak lebih dulu daripada kita berpikir Oh kata-kata saya tadi menyakiti suami saya Oh kata-kata saya tadi menyakiti teman saya Menyakiti orang tua saya Tuhan rindu supaya kita ini hidup bijaksana Amin Jangan biarkan kita itu punya pemikiran-pemikiran yang melayang-layang Pemikiran-pemikiran yang tidak kritis Pemikiran-pemikiran yang sia-sia Tapi dari firman ini kita mau belajar Supaya pikiran kita dipakai Sebijaksana mungkin Yang mau katakan amin Apa yang dimaksud dengan critical thinking tersebut? Critical thinking atau bisa disebut sebagai berpikir-kritis Merupakan proses berpikir dengan sengaja Menganalisa pemikiran secara reflektif Mandiri, jernih, dan rasional Disini bukan dijelaskan Oh critical thinking itu ketika kita mengkomen seseorang Ketika kita mengkritisi Dia hari ini gimana Enggak Tapi ternyata disini Berpikir-kritis adalah proses Cara berpikir kita Dengan sengaja menganalisa kejadian Menganalisa masalah Menganalisa Masalah dalam hidup kita Menganalisa Kenapa saya kok terlilih hutang terus Menganalisa Kenapa saya ini sama anak-anakku Tidak pernah punya Tidak pernah deket Kenapa ya? Berpikir-kritis juga bisa dipakai di pekerjaan Berpikir-kritis bisa dipakai Kenapa usaha saya gak maju-maju Berpikir-kritis Dipakai Baik itu di rumah juga Di rumah tangga Kalau kita mau keluarga kita bertumbuh Keluarga kita maju Diperlukan pikiran yang kritis Yang mengerti sampai disini Katakan yes Berpikir-kritis adalah Kemampuan berpikir tingkat tinggi Atau bisa disebut sebagai High order thinking skills Ini ada ya Bapak Ibu Jadi Kalau kita berpikir dengan kritis Itu ternyata Adalah pikiran yang tinggi Tingkat tinggi Mungkin Kita bisa bilang Oh saya gak sekolah tinggi-tinggi Loh Tapi Ternyata Otak manusia ini Diciptakan Tuhan Bisa loh digunakan Untuk berpikir yang tinggi Cuma kadang kita gak pake Kadang kita males mikir Ah udahlah Masalah-masalahmu Udahlah Udah aku gak mau pikir Kadang kan kalau udah masalah Aku gak mau mikir Aku gak mau mikir Aku gak mau mikir Jangan Kita tuh bisa lari Dari tanggung jawab jadinya Nah berpikir Kritis Itu adalah Berpikir tingkat tinggi Jadi gak harus kalian Mungkin sekolah tinggi Orang yang sekolah tinggi saja Mungkin Tidak Tidak mengembangkan berpikir kritis Tapi saya rindu jemaat Di tempat ini Apalagi yang di umum tiga ini Ya Yang bekerja Yang kuliah mungkin Yang Punya usaha Mari kita bangun Kembangkan berpikir kita sekitar Berpikir secara kritis Adalah teknik Yang membuat seseorang Yang tadi Membuat keputusan Yang masuk akal Ya Dan mampu memilah Informasi secara tepat Dan tidak terjebak Pada hal-hal yang Merugikan Kalau kita punya Pikiran yang kritis Kalau ada seseorang yang Menyampaikan informasi Gitu ya Gosip Kita gak akan bakal Gampang tersulut Kenapa? Karena kita harus cek dulu Analisa dulu Oh ini Informasinya dari mana? Siapa yang memberi ketahu? Terus Kenapa dia ngomong Seperti ini? Kita harus Menganalisa Jadi jangan Buru-buru Ketika kita terima Informasi Percaya secara mentah-mentah Ya Amen Terus Memilih informasi Secara tepat Dan tidak terjebak Pada hal-hal yang Merugikan Jadi Atau mungkin Orang fitnah kita Atau orang berkata Yang tidak baik Tentang kita Dipikir terus Ya Mungkin di kerjaan Kita mungkin dapat Perkataan yang sadis Perkataan yang tidak enak Dari pemimpin Kita pikirkan terus Kita pikirkan terus Dan akhirnya kita jadi down Gak ngelakuin apa-apa Tapi kalau kita punya Pikiran yang kritis Kita tahu Oh aku salah di mana ya tadi Kerjaanku kok Aku dimarahin ya tadi ya Jangan-jangan kita yang salah Jangan-jangan kita yang tidak Tidak mengerjakan pekerjaan itu Dengan baik Nah disitulah Perlu dikembangkan Yang namanya Pikiran Pikiran kritis Berpikir kritis Berguna dalam melakukan ini Ya Kegiatan membaca Menulis Berbicara Mendengarkan Berdiskusi Dan sebagainya Untuk mendapatkan hasil Yang lebih baik Jadi sampai disini Sudah paham tentang berpikir kritis Boleh lembaikan tangannya Itu ya Kita gunakan untuk ini Ketika berdiskusi Kerjaan Ya Atau secara pribadi juga Kita menggunakannya Nah Pesan yang kuat hari ini Big message-nya adalah Next slide Saya mau bijaksana Dengan mengembangkan Critical thinking Yuk sama-sama katakan ya Satu Dua Tiga Amin Ya Kita mau bijaksana Dengan mengembangkan Critical thinking kita Siapa yang harus Mengembangkan Critical thinking Ditujukan kepada Orang-orang yang sedang Menghadapi Masalah-masalah Ya Yang menghadapi Persoalan keluarga Maupun yang di luar Sebagai pekerjaan kantoran Ya Pegawai Ya Yang punya usaha Siapa sih yang harus Mengembangkan Ini Ya Orang-orang yang mungkin Punya masalah Terlilit hutang Udah gak tau lagi Keluarga ini Tercerai berainya Gimana Kalau kita Masa bodoh Yaudah Jadilah keluarga itu Tercerai berai Tapi kalau kita punya Kritis Pikiran kritis Kita pasti akan Mengusahakan Caranya gimana Supaya keluarga Keluarga ku ini Bisa rukun-rukun Papa mamaku ini Bisa Bisa rukun Ya Aku sama kakakku Aku sama adekku Juga punya Punya kerukunan Aku sama keluarga ku Itu Bisa Apa ya Cocok gitu Jangan sampai Di dalam keluarga kita Itu selalu cekcok Karena kita gak Ngembangin Pikiran kritis kita Jadinya gak nyambung Semua Ya Nah Orang-orang yang mencari Kerja Merintis usaha Terlilit hutang Tidak ada terobosan Dalam hidup Pegawai kantoran Atau yang butuh Ide-ide cemerlang Semuanya membutuhkan Cara berpikir Yang kritis Ya Oke Kesimpulannya Adalah Semua orang Harusnya mengembangkan Critical thinking Katakan sama kanan kirinya Kamu harus mengembangkan Critical thinking Ya Oke Kita mau lihat Kenapa sih kita perlu Mengembangkannya Next slide Karena ketika diperhadapkan Oleh masalah Dan kondisi yang sulit Sebagian Aku gak bilang semua ya Sebagian orang Akan memiliki respon yang ini Kita mudah Dan Kita mudah menyerah Menyalahkan orang lain Menghindari konflik Lari dari tanggung jawab Menjadi pasif Atau do nothing Betul ya Kalau kita lagi ada masalah Pasti Ini muncul Masalah-masalah ini muncul Cepat down Misalnya Gak dapat pekerjaan lagi Dikeluarkan dari pekerjaan Down gak Pasti down Dan akhirnya Merasa gagal Terus Mudah menyerah Kalau kita sudah Misalnya kita Dikeluarkan dari kantor Terus kita hanya Mengasihani diri kita aja Gak akan terjadi Apa-apa Bapak Ibu Kita butuh Bijaksana Untuk Punya Pikiran yang kritis Ada lagi Orang yang menghindari konflik Gak mau Menyampaikan Idenya Pendapatnya Mungkin itu Baik itu Orang tua anak Atau Suami dan istri Atau kepada Pemimpin sama bawahan Ayo belajar Ketika kita nanti juga Di tempat kerja Jadilah orang-orang yang kritis Sampaikan pendapatmu Bukan berarti kita itu Apa namanya Berargumen Bukan beda ya Jadi ini bukan berargumen Tapi ketika kita menyampaikan Pendapat kita Kita tahu bahwa Kita ini mau Sesuatu hasil yang lebih baik Amin Orang Kristen Yang tidak punya critical thinking Akan terjebak Dan akan tinggal Dalam respon yang salah Ya Respon-respon yang tadi Nah bagaimana seharusnya Orang percaya Menghadapi masalah-masalah Yakni Kembali kepada firman Apa yang Tuhan katakan Tentang kita sebagai Anak-anak Tuhan Ya Orang Kristen harus bangun ya Jangan kita tinggal Dengan masalah kita Ya Kita tinggal dengan masalah kita Kita gak akan Melakukan apa-apa Nah Yang pertama Bagaimana sih Caranya orang Kristen Menghadapi masalah Catat Yeremia 29 Ayatnya yang ke-11 Ada rancangan Tuhan Mari katakan sama-sama Ada rancangan Tuhan Ya Kita baca sama-sama yuk Satu, dua, tiga Sebab Ini mengetahui Rancangan-rancangan apa Mengenai kamu Amin Tuhan itu sudah Menyiapkan Rancangan untuk hidup kita Jadi kalau kalian Lagi mengalami masalah Hari ini Jangan menyerah Bapak, Ibu Saudara Jangan menyerah Atau mungkin lagi Menghadapi mungkin Orang tua sakit Ya Jangan menyerah Jangan Membiarkan ya Sudahlah sakit aja Bapakku gitu Jangan Kita butuh Pikiran yang kritis Oh Mungkin Bapakku lagi sakit Apa yang harus aku lakukan ya Oh Aku kasih-kasih deh Perhatian Kepada orang tua saya Pikirkan dengan kritis Jangan sampai kita menyesal Kalau kita Akhirnya Tidak berbuat apa-apa Karena kita tadi Tidak mengembangkan Pemikiran kritis kita Amin Jangan menyerah sekarang Hadapi ketakutan kita Jangan keluar dari rencananya Karena ada masa depan Yang penuh harapan Menanti kita Yang setuju katakan Amin Ya Ada Masa depan yang Tuhan Sudah siapkan Kalau hari ini kita Mengalami masalah Ingat Kasih tau sama kanan kiri ya Ada rancangan Tuhan Sama kamu Katakan sama kanan kiri ya Katakan Ada rancangan Tuhan Dalam hidup kamu Ya Mungkin gak enak ya Kalau di kantor Kita Misalnya di kritik aja Rasanya waste down banget Apa memang aku gak disini ya Apa mungkin aku Bukan 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 jobku disini Bukan bidangku kayaknya deh Yaudah lah Aku keluar aja gitu ya Jangan Hadapi itu Bapak Ibu Hadapi sampai kamu Bener-bener Sampai bener-bener Tuhan bilang stop Disana Sampai mungkin Tuhan Sampai ujungnya Memang bukan kamu yang keluar Tapi kita yang dikeluarkan Mungkin Sampai kasarnya seperti itu mungkin ya Tapi kita tidak mau menyerah Yang setuju katakan amin Ataupun pekerjaan usaha kita Aduh mumet sekali ini kok Kayaknya kok Notanya ini penuh ya Tagihannya gitu ya Aduh pusing gitu rasanya Gak ada yang bisa ngertiin aku Ingat Bapak Ibu Jangan menyerah Ada rencana Tuhan Pekerjaan kita bisa dipakai Tuhan Amin Usaha kita bisa dipakai Tuhan Sekolah kita Nanti masa depan itu menanti kita Keluarga kita bahkan Butuh Bantuan dari kita Bapak Ibu Saya mau ngomong sama bapak-bapak juga Jangan sampai bapak-bapak Menyerah dengan keadaan Ya Laki-laki menyerah dengan keadaan Terus gimana keluarganya Ya Wah Kita harus doa juga buat suami-suami Doakan juga suamimu Doakan Siapapun anak laki-laki kita Siapapun Doakan mereka Dukung mereka Supaya mereka itu bisa bertahan Di dalam kehidupan yang gak gampang ini Karena laki-laki itu kan Pasti akan ngambil keputusan banyak Bukan berarti cuma laki-laki Wanita juga Tapi laki-laki banyak mengambil keputusan-keputusan Dukung dan doakan mereka Atau kalau Hari-hari ini mungkin pria merasa Duh aku gak Gak bisa ngambil keputusan Minta didoakan Ya Supaya Tuhan kasih hikmat Untuk kita bisa mengambil keputusan Nah Yang kedua Kalau kita mau Berpikir kritis Inilah Yang kedua adalah Kita dikasihi Tuhan Katakan sama kanan-kiri Kamu dikasihi Tuhan Ya Roma 8 Ayatnya yang ke 37 Kita baca bersama-sama dengan suara yang mantap 1, 2, 3 Ya amin Tetapi dalam semuanya itu Kita lebih daripada orang-orang yang menang Oleh dia yang mengasihi kita Kita ini dikasihi Firman Tuhan ini berkata Tuhan itu mengasihimu Ya Kalau misalnya lagi down Lagi Mau menyerah rasanya Sampai mungkin gak ada orang yang mengerti Ingat Kasih tau sama diri sendiri Aku ini disayang Tuhan Aku ini berharga di mata Tuhan Atau mungkin Suami atau istri gak bisa mengerti Katakan sama diri sendiri Bahwa aku ini dikasihi Tuhan Amin Kasih manusia bisa berhenti kepada Tuhan Tetapi kasih Tuhan Senantiasa Mengasihi kita Ada amin Kita bisa berhenti mengasihi Tuhan Tuhan itu gak pernah berhenti mengasihi kita Ya Karena dia yang menciptakan kita Dia sangat sayang sama kita Buktinya apa Ya mati di kayu salib Tuhan sudah mati di kayu salib Itu bukti dari Tuhan mengasihi kita Bukan berarti Ah Mati di kayu salib itu jadi Hal yang biasa No Itu hal yang penting Mungkin kita gak bisa ngeliatin sekarang ya Oh Tuhan mati Waktu itu aku hadir Enggak Tapi kita itu sebagai orang percaya Punya iman Punya harapan Ya orang Kristen itu harus punya iman Harus punya harapan Bahkan kita percaya Walaupun kita tidak Melihat Kita tetap percaya sama Tuhan Walaupun mungkin Kok keliatannya Tuhan gak ada terjadi apa-apa ya Tetaplah percaya Tuhan itu masih ada Amin Tuhan itu sayang sama kita Dunia belum berakhir Ya Dunia ini belum hancur Itu berarti masih ada Tuhan di tempat ini Masih Tuhan itu masih menyertai kita Amin Bangkit Bapak Ibu Saudara Kita ini orang-orang yang dikasihi Tuhan Seberapa buruk pun Apa yang kalian alami Kehidupan Masa lalu Ya Masalah Dosa-dosa kita Ingat Tuhan itu mengasihi kita Asal itu Kita kembali lagi sama Tuhan Karena Memang dari awalnya Tuhan itu sudah sayang sama kita Ya Saya mau katakan Kalau mungkin dulu kita melakukan hal-hal yang salah Bangkit Pikirkan dengan kritis Apa masalahku yang dulu Apa yang harus aku perbaiki Mana yang aku jatuh Sering jatuh Aku mau perbaiki Aku gak mau sama dengan Aku dulu Aku yang manusia lama Aku gak mau sama Tapi aku mau bangun hidupku Maju Aku mau Keluargaku Bukan Makin hari kok Tambah dingin gitu Enggak Tapi makin hari Makin ada kasih Tuhan di dalamnya Yang mau katakan amin Makin hari Keluarga kita itu Makin melihat buah-buah di dalam hidup kita Katakan amin Makin hari Orang tua kita bisa memandang bahwa Anak saya ini diberkati Tuhan Makin hari Tuhan akan memberikan Hikmat-hikmat yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita Amin Wow Kalau kita punya pemikiran kritis Percayalah Hidup kita itu akan berkembang Hidup kita itu enggak ya Ah gini ajalah Apalagi kita di magelang Enak ya Magelang ini enak Nyaman sekali Kalau apalagi kita selalu ada di magelang Enggak pernah kemana-mana Nyaman banget Makanya butuh Jemaat-jemaat yang berpikir kritis Supaya hidupnya itu Tidak monoton Hidupnya itu justru maju Di dalam rencana-rencana Tuhan Yang Tuhan sudah siapkan buat kita Yang mau katakan amin Ya Tuhan Itu mengasihi kita Ya Kasih manusia bisa berhenti kepada Tuhan Tapi kasih Tuhan Senantiasa mengasihi kita Amin Kalau hidupmu juga Mungkin sudah melakukan hal-hal yang benar Kak Mona saya sudah hidup benar Tapi kok saya masih menerima penolakan Saya menerima ejekan orang Saya menerima kata-kata yang tidak membangun Ada orang yang menghakimi hidup saya Yang mengutuk hidup saya Ingatlah Kalau kita ini Dicintai oleh Tuhan Amin Orang enggak perlu tahu Kita sedang berbuat apa Maksudnya hidup kita itu Di dalam Tuhan kita itu Sedang membangun Ke arah yang benar Pastikan makanya hidup kita ini Benar di dalam Tuhan Sehingga Tuhan yang akan membelah kehidupan kita Amin Ya Hidup yang lama Kita tinggalkan Kita akan hidup dengan Hidup yang baru Untuk menuju masa depan yang cerah Yang ketiga Bagaimana kita menghadapi Masalah dalam kehidupan kita Kita harus punya Pikiran yang kritis Bahwa hidup kita bernilai Katakan hidup kita bernilai Kita baca sama-sama Filipi 4 ayat 8 1, 2, 3 Jadi Akhirnya saudara-saudara Semua yang benar Semua yang mulia Semua yang adil Semua yang suci Semua yang manis Semua yang sedap didengar Semua yang disebut kebajikan Dan patut dipuji Pikirkanlah semuanya itu Nah yang bahasa Indonesia masa kini Sama-sama bacakan 1, 2, 3 Akhirnya saudara-saudara Isilah pikiranmu Dengan hal-hal bernilai Yang patut dipuji Yaitu hal-hal yang benar Yang terhormat Yang adil Murni Manis Dan baik Yang mau katakan Amen Amen Hidup kita bernilai Ingat itu Isilah pikiran kita Dengan hal-hal yang bernilai Jangan dengan kata-kata orang Oke kalau misalnya Kata-kata orang itu Sepertinya Harus mengevaluasi diri kita Baiklah kita mengevaluasi diri Tapi Maksud saya adalah Jangan sampai perkataan orang Itu akhirnya membuat kita down Membuat kita gak layak Membuat kita Akhirnya Gak akan maju-maju Tuhan mau Jemaat GMS Magelang ini maju Amen Tuhan mau Jemaat GMS Magelang ini Melayani Amen Tuhan mau Jemaat GMS Magelang ini Bangkit dari Masalah-masalahnya Yang mau katakan Amen Wah Kalau semua orang bangkit Seperti itu Wah Ini Di depan ini penuh Dengan pelayan Tuhan Di belakang Pendoa tambah banyak Orang-orang yang melayani tambah banyak Hidupnya akan semakin bernilai Karena dia melakukan Hal-hal yang benar Yaitu melayani Tuhan Dia datang memuji Tuhan Dia datang melayani Jiwa-jiwa Menjadi CGL Menjadi coach Hidupnya bernilai Karena dia memberikan hidupnya Untuk Tuhan Amen Hidup kita bernilai Bapak Ibu Jadi Berpikirlah kritis Untuk membangun hidup Karena hidup kita Berharga Next slide Berpikirlah kritis Untuk membangun hidup kita Karena hidup kita ini berharga Jangan pakai hidup kita sia-sia Jangan Sia-siakan hidupmu Amin Nah Kita sudah menerima kebenaran Yang kita yakini Sebagai orang Kristen Kita sudah menerima kebenaran tersebut Nah yang kita mau belajarkan lagi adalah Bagaimana cara mengembangkan critical thinking Yang pertama adalah Bisa dicatat Tidak menarik kesimpulan terlalu cepat Kalau kita mau berpikir kritis Jangan cepat-cepat Ngomong Atau jangan cepat-cepat kita itu Memberi kesimpulan Contohnya Kalau kita menghadapi masalah Jangan cepat-cepat Berasumsi Berasumsi yang jelek Misalnya Jangan cepat-cepat Misalnya kalau orang lagi cerita sama kita juga Lagi bahas masalahnya nih Aku lagi masalah gini-gini Kok orang itu Sebel ya sama aku Nah jangan kita cepat-cepat memberikan respon Tapi berpikirlah kritis Dengarkan Jangan kita cepat-cepat mengambil kesimpulan Begitu juga ketika kita berdiskusi Baik itu di kerjaan Di sekolah Orang yang bekerja juga kan Pasti akan ada rapat Kayak gitu Nah kita perlu Untuk berpikir kritis Tidak menarik kesimpulan terlalu cepat Hindari kecenderungan Untuk menghakimi Atau menarik kesimpulan tetap Misalnya Gini Uh tadi kok saya ketemu Contoh ya Pak Sandro gitu Supaya aman Kok dia gak senyum sama saya gitu Aduh apa Aku buat salah ya sama Pak Sandro ya Gitu Itulah Orang yang cepat mengambil kesimpulan Jangan Itu akan merugikan diri kita sendiri Kita akan merasa Akhirnya Jauh deh Karena kita punya asumsi Aku lebih baik jauh deh Jauh aja Itu jadi asumsi Akhirnya hubungan kita gak jadi baik Karena kita sudah punya asumsi sendiri Betul? Ya Nah Pakailah ini juga Ya Dalam kita menerima informasi Informasi Cek kebenarannya dulu Ya Cek kebenarannya dulu Tanya satu Tanyakan kepada Orang-orang yang memang Yang punya sumber informasi langsung Kalau misalnya ada orang yang ngomong Tentang orang lain Tanyakan ke orangnya Apakah benar seperti ini Jangan kita Cepat-cepat Akhirnya ikut-ikutan Iya memang dia begitu Jangan Ya Oke Yang mau katakan amin Yang kedua Caranya mengembangkan critical thinking adalah Melatih Untuk mengambil keputusan yang matang Katakan mengambil keputusan Yang matang Ya Jadi Nah ini dia nih Aku kemarin cerita di CG ya Kadang itu Mau balas WhatsApp itu Susah Eh Kamu aja yang balas gitu Duh Akhirnya apa Gak bisa berpikir kritis ya Susah mengambil keputusan Jangan malas berpikir Misalnya Kalau tugas-tugas Terus akhirnya kita kasih aja ke teman kita yang Pinter gitu Kenapa dia pinter? Karena dia berpikir kritis Betul Kenapa dia bisa ngomong Dengan lancar? Karena dia pakai pikirannya dengan kritis Dia olah itu di rumah Dia pelajari Ya Dia baca-baca lagi Dan akhirnya dia bisa ngomong dengan baik Kenapa teman saya lebih pintar dari saya? Coba kita telah Apakah memang saya kurang belajar? Seperti itu Atau Ketika kita mengambil keputusan Kok keputusan saya ini kurang Kurang matang ya Nah kita perlu Berani mengambil keputusan Amin Yang berani mengambil keputusan Angkat tangannya Ya jadi jangan lempar-lemparan ya Suami istri jangan lempar-lemparan Kamu aja Kamu aja yang ambil keputusan Sama-sama Ya Sama-sama kita ambil keputusan Untuk menghasilkan Keputusan yang terbaik Amin Oke Yang ketiga adalah Bagaimana cara mengembangkan critical thinking Dengan melakukan refleksi diri Bukan refleksi Ini ya Pijet Bukan Refleksi diri Katakan refleksi diri Nah refleksi diri adalah Menanyakan pada diri sendiri Mengapa masalah ini Bisa terjadi pada saya Refleksi diri secara kritis Dapat membantu Meningkatkan kemampuan Memahami Keadaan yang sedang Terjadi Jadi Kalau kita lagi ada masalah Coba kita refleksi dulu Cek Apakah memang saya yang salah Gitu refleksi Kok istri saya dingin sama saya Oh cek Tadi saya ngomong apa ya Kok orang tua saya Marah-marah Cek Oh tadi Saya tidak dengerin Kata orang tua Pekerjaan saya Terhambat Cek Apakah memang itu Yang menghambat diri kita sendiri Enggak Amin Ya Refleksi diri Ini membantu kita Memahami keadaan Yang terjadi Digunakan Saat kita Sedang refleksi Kadang kemarin saya Sharing sama Keluarga CG Saya cerita disini Jadi Jangan sampai kita ini Menyalahkan orang lain Misalnya Loh Saya ngomong sama suami saya Tapi suami saya Habis itu Meresponnya Kata-katanya kasar Mungkin kita sendiri Tidak hormat sama dia Contoh ya Atau kebalikannya lagi Istri saya Saya kasih pendapat Saya kasih masukan Nangis-nangis Enggak kuat dia Dengan kata-kata saya Ya mungkin Kata-kata kita Kasar sama istri kita Atau kita tidak sayang lagi Kita harus Merefleksikan diri kita Amin Nah yang keempat adalah Dengan cara Manajemen Waktu Katakan manajemen Waktu Contoh berpikir kritis Pada kehidupan sehari-hari Terakhir adalah Manajemen Waktu Seorang yang berpikir kritis Akan mengelola Waktunya dengan baik Mereka membuat Daftar prioritas Untuk memudahkan Pekerjaannya Ada kalanya Mereka meninjau Kembali Alokasi waktu Yang telah dibuat Siapa disini yang sering Buat List Job Atau to-do list Di kantor Oke angkat tangan Bukan hanya di kantor Tapi juga Mungkin di usaha Atau di sekolah Anak-anak juga butuh Atau ibu rumah tangga Juga butuh gak? Butuh Karena memori kita ini Kalau semua disimpan disini Kita bisa hang Harus ditulis Kalau gak bisa ditulis Ya dicatat di hp Saya sering begitu Jadi Saya dapat sesuatu Saya langsung catat di hp Keingetan sesuatu Langsung catat di hp Nanti dilakukan Kalau gak kita akan miss Banyak hal Betul? Kita akan miss Banyak hal Itu pun yang sudah Dicatat Kadang Waduh yang ini Belum selesai Yang ini kok Saya kelewatan Tapi kalau kita Mencatat manajemen Waktu kita Kita akan tahu Mana prioritas Yang akan saya lakukan dulu Oh Saya harus lakukan Misalnya Diajak main Tapi besok Saya harus ujian Ya tentunya Belajar Amin Ya gitu ya Jadi itu adalah Empat cara Bagaimana kita Mengembangkan Critical thinking Yang pertama tadi apa? Tidak menarik Kesimpulan terlalu cepat Yang kedua Melatih Ngambil keputusan Yang ketiga Melakukan Refleksi diri Yang keempat adalah Management waktu Oke Next slide Saya akan tunjukkan Ciri-ciri orang yang berpikir Kritis atau critical thinking Ini dia Ya Selalu menyelesaikan masalah Seorang pendengar yang baik Ternyata Jadi kalau kita mau pikir Kritis Dengarkan Jadi pendengar yang baik Cenderung kreatif Dan menciptakan solusi Orangnya suka buat solusi Bukan Argumen aja Tapi gak ada solusi Gitu ya Bersikap objektif Melihat isu Ataupun masalah Objektif Jangan subjektif Percaya diri Dan punya empati tinggi Mampu mengumpulkan informasi Yang relevan dengan masalah Terus berpikiran terbuka Gak tertutup ya Kalau berpikiran terbuka Kita pasti mau terima masukan Betul Ya Dan akhirnya ketika kita Terima masukan Kita akan mengevaluasi Diri kita lagi Oh saya ternyata Kurangnya disana Ya saya ternyata Misalnya Masalah ini ada Memang gara-gara saya Tidak jaga pola hidup Gitu ya Terus berpikir kreatif Dan andal dalam komunikasi Nih Ya Ciri-cirinya sudah disebutkan disini Mari sama-sama Jemaah Tuhan Dan saya juga secara pribadi Kita belajar Untuk punya pikiran kritis Yang mau katakan yes Yang terakhir adalah Penutup Next slide Amsal 3 ayat 16 Berkata tadi Orang bijaksana Berpikir dahulu Sebelum Bertindak Orang bodoh Mengobralkan Kebodohannya Kita mau jadi Orang-orang yang bijaksana Jadilah jemaat-jemaat yang bijaksana Dalam berpikir Sebelum bertindak Sehingga kita akan didapati Menjadi anak-anak Tuhan Yang hidupnya Tidak tinggal Di zona nyaman Hidupnya tidak tinggal Di kondisi yang sama Hidupnya itu Mengalami banyak Kemenangan Demi kemenangan Yang mau katakan Amen Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.